Intro Badan Narkotika Kabupaten Asahan menggelar kegiatan komunikasi informasi edukasi serta pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba yang dihadiri oleh jurnalis Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kegiatan ini merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang BNN, Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan BNN No. 3 Tahun 2015 tentang organisasi, tata cara kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten. Sosialisasi ini dinilai perlu untuk membangun informasi serta komunikasi kepada masyarakat melalui media tentang bagaimana proses rehabilitasi dan asesmen. Menurut Kepala BNNK Asahan Kompol B. Sitompul, korban atau penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi. Tindakan rehabilitasi ini adalah tindakan pemberantasan demand supply. Dan lewat sosialisasi ini, agar masyarakat tahu bahwa korban dan penyalahgunaan narkoba dapat diantar ke BNN untuk direhabilitasi. Kegiatan KAI ini adalah komunikasi informasi edukasi terhadap penyelahgunaan narkotika. Dikandung maksud supaya masyarakat mengerti, dan mengerti, dengan penjelasan kali pada hari ini, mengerti yang mana korban, yang mana penyalahgunaan narkotika itu. Dan kemudian, menurut undang-undang, bahwa korban ataupun penyalahgunaan narkotika ini wajib direhabilitasi, dikandung maksud. Kalau para korban atau penyalahgunaan narkotika ini sudah kita rehabilitasi, berarti turunnya para penggunaan narkotika, sehingga turunnya angka penjualan narkotika itu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!